Dari dalam Islam kita diperolehkan memiliki fasilitas yang bagus dan semestinya muslim itu terlihat bagus. Badannya, penampilannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, silakan. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadith, puncak nikmat seorang hamba. Puncak nikmat Allah pada seorang hamba, bila dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, dan tunggangan yang layak. Itu hadith sahid. Puncak nikmat Allah pada seorang hamba, kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, tunggangan yang layak. Pertanyaan motivasi untuk itu. Uthman bin Affan membeli surga dengan hartanya. Lalu perang tabuk, dia menyumbang dengan sekian banyak. Sampai seribu ekor, sembilan ratus ekor kuda dan seratus ekor kunta. Nyumbang lagi beli sumur, nyumbang lagi beli senjata-senjata. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga selapa yang dia lakukan pada hari ini. Ini sebenarnya bisa. Dan kita semua punya fasilitas sama teman-teman. Sama-sama punya 24 jam waktu. Sama-sama punya dua mata. Berarti kita bisa. Asal maus saja. Dan penyakit apa yang harus dihilangkan? Al-malat. What? Sampai jumpa di video selanjutnya.